Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku Kasihlah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku sewaktu kecil Ketika putrinya ditikah oleh seorang malaki Nanti bila Ananda dalam keadaan bisa tetap terus mengisi hati orangtua Orangtua akan bahagia Tapi kalau Ananda sampai melupakan orangtua itu yang akan menyedihkan orangtua Mami yang dedek cintai Dede mengucapkan terima kasih sudah dilahirkan ke dunia ini Mami dan papi yang ada disana Dede insya Allah akan menjalani kehidupan baru yang sesungguhnya Dengan pria yang insya Allah menjadi imam dalam keluarga kecil Dede nanti Sebagai hamba Dede hanya mengabdi kepada Allah SWT Namun tanpa ridho dan keikhlasan Mami Dan papi maka Allah pun tidak akan ridho Papi menitip pesan ke Mami Supaya Dede menjadi istri yang soleha Taat kepada suami yang memeningkalkan sholat Selaturahmi dengan keluarga Baik itu tete, saudara-saudara dan saingilah bertuah seperti Dede menyayangi kedua orangtua Dede Selamat menikmati Selamat menikmati